A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Laki-laki suami itu, pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid, dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai Orang-Orang Yang Beriman Apabila perempuan-perempuan mu'min datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka, mahar, yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu, menikahi mereka, apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan, dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, Biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan, Kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Wahai Nabi, Apabila perempuan-perempuan mu'min datang kepadamu, Untuk mengadakan bayat, janji setia, Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, Tidak akan mencuri, Tidak akan berzina, Tidak akan membunuh anak-anaknya, Tidak akan berbuat dusta, Yang mereka ada-adakan, Antara tangan dan kaki mereka, Dan tidak akan mendurhakaimu, Dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka, Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, Maha penyayang. Jika kamu berdua bertawabat kepada Allah, Maka sungguh, Maka sungguh, Hati kamu berdua telah condong, Untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu, Menyusahkan Nabi, Maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya, Dan juga Jibril, Dan orang-orang mu'min yang baik. Dan selain itu, Malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia Nabi menceraikan kamu, Boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya, Dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, Yang beriman, Yang taat, Yang bertaubat, Yang beribadah, Yang berpuasa, Yang janda, Dan yang perawan. Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu, Dan keluargamu dari api neraka, Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, Dan keras, Yang tidak durhaka kepada Allah, Terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terima kasih telah menonton!